ini gambar kelas atau kaca ini karet untuk ukurannya hampir sama dan port ini dan portnya satu kayaknya buat ngecas di HP kita coba itu ngambil tapi tidak ngecas ini dingnya cepet banget kita coba itu baru ngecas berarti ini fungsinya tidak bisa work charger kalau tidak pakai kabel kecil ini tidak akan ngecas nah itu baru ngecas hai guys kembali naik di channel ini kali ini saya mau unboxing sebuah produk atau brand dari kip nah ini kip wireless magnetic calling charger ini seperti pendingin buat HP kayaknya guys seperti yang kemarin dari Mac dulu ini ada kipasnya buat pendingin suhu HP seperti apa produknya kita lihat dulu packagingnya nah ini dia guys di sini ada tulisan kip wireless ini masih dibungkus pakai plastik klik nih guys masih bersegel plastik nah disini ada tulisan dengan warna kemasan kip wireless nah disini ada calling charger nya magnetik calling charger for iPhone 12 dan 13 series nah kip wireless ini dan berikutnya buat Instagramnya kip Indonesia di samping lagi ini ada kip wireless ini ada dua buah kabel di sini ada port collecting kayaknya ini dan ini type C dari adapter charger nah disini ada tertulis magnetic seperti calling charger ini spesifikasinya modelnya ini f4 inputnya type C 5V 3A dan outputnya type C 5V 1,5A nah seperti apa kita unboxing aja dulu ini biar tahu unitnya seperti apa nanti saya akan coba pakai ditempelkan di cache MagSafe yang kemarin baru saya review apakah magnetnya kuat soalnya produk dari kip kayaknya ini booknya hampir mirip seperti ini semua booknya bukannya dari bawah ini ditarik ini nah ini dia guys ini ada tertulis apa ini magnetic calling charger nah ini spesifikasinya step by stepnya nah ada kertas kecil dan ini unitnya dan ada apa lagi nih ada kotak kecil kita buka dulu kita buka dulu kotaknya nah ada kabel kabel kecil kabel kecil tab C ke lightning terus kabel tab C to tab C nah nah itu udah kosong nggak ada apa-apa lagi yang ada di dalam box ini cuma ada unitnya kabel tab C ke lightning sama ini tab C ke tab C ini kabelnya nah itu sekitar 1 meter nah seperti biasa kita lihat-lihat dulu unitnya nah ini ini kayaknya ini karet tidak tempered glass seperti yang dari dari mcdodo ini ini tambah glass atau kaca ini karet untuk ukurannya kita coba nya dan menggunakan kabel dari kabel yang terlihat sama dengan lebih lebih besar dikit di makало nah seperti ini guys modelnya ada kibasnya di dalam telasi buat lubang angin hanya nah di sini ada dua port tapsi semua realised karet nah ini karet kita coba nyalakan dulu pakai powerbank apakah bisa menyala nah itu sudah nyala powerbanknya ini kabel kayak gini biasanya tuh sedikit ribet nah kita coba apakah menyala nah itu menyala kipasnya menyala langsung dingin guys nah baru dinyalakan langsung dingin di sini apakah bisa nyala juga bisa jadi ini bisa di port ini dan port ini dan portnya satu kayaknya buat ngecas di HP nah kita coba magnetnya apakah iya lumayan buat magnetnya nah ini guys access yang kemarin baru saya review nah itu dia guys bagus nah kita coba nah itu yang dari mcdoro ada RGB nya menyala juga cepat dingin nah ini fungsinya kalau ini ditancapkan kesini nah dia bisa menyala dan ini bisa buat charge di itu guys di HP iPhone nya ini kayaknya tidak wireless charger kayaknya nanti saya akan coba apakah benar-benar wireless charger atau menggunakan kabel charger seperti ini saya juga baru unboxing dan review alat seperti ini nah yang kemarin seperti ini langsung ngecas tinggal ditemperin langsung ngecas kalau ini bisa langsung ngecas atau pakai Apple ini nanti saya akan coba ya Nah ini guys sudah saya siapkan apakah wireless charger nya hanya berfungsi untuk kipasnya casnya harus menggunakan alat tambahan kabel kecil seperti ini nah kita tancapkan dulu ke type C nah sekarang kita tancapkan ke type C di kipasnya nah itu nyala itu nah saya sudah siapkan sebuah iPhone tapi ini iPhone belum support MagSafe jadi harus pakai cache MagSafe seperti ini kita coba nah itu nyambal tapi tidak ngecas Nah sekarang kita tancapkan di port ini guys di port type C nya type C ke lightning nah nah ini cukup cepet banget nah ini dinginnya cepet banget ini ini dinginnya cepet banget kita coba nah itu baru ngecas berarti ini fungsinya tidak bisa wire charger kipas kipas sambil ngecas kipas sambil ngecas kipas sambil ngecas ini tidak support cuman kalau tidak pakai kabel kecil ini ini tidak akan ngecas nah itu nah baru ngecas nah itu fungsinya tidak wireless charger ya guys itu fungsinya dari tipe ini guys yang tipe F4 nah yang tipe F4 itu manual kipasnya tapi untuk kipasnya ini tidak diraguan lagi cepet dingin banget untuk mendinginkan suhu di iPhone keren banget nah itu tadi guys video saya kali ini tentang unboxing dan strict review sebuah magnetic calling charger seperti ini ini brand atau produk dari kip ini tipenya F4 nah ini tipenya F4 dan ini menurut saya ini bagus banget ini dinginnya cepet banget ini banyak karet tidak tambah glass tapi bagus menurut saya ini kualitasnya juga bagus ini guys bagus keren 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 bermanfaat buat mendinginkan suhu smartphone atau HP dari iPhone next time kita ketemu lagi di video berikutnya unboxing review tutorial di channel ini jangan lupa like share and subscribe ok guys thank you terima kasih terima kasih